berdoa adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dengan Allah sang pemilik kehidupan berbagai metode doa menjadi alat bagi jemaat sekalian untuk dapat berdoa dengan baik karena setiap orang selalu memiliki cara tersendiri yang unik untuk menjumpai Allah oleh sebab itulah berbagai metode doa ini akan membantu kita semua mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi salib yang adalah jalan penderitaan sekaligus kemenangannya merupakan sebuah harapan untuk manusia bisa terus menerus berjalan bersamanya jalan itu tidak mudah bahkan sulit untuk dimengerti namun terkadang juga jalan itu terkesan sangat mudah untuk dilalui ini semua adalah misteri misteri ini akan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang menyenangkan jika kita mampu berdiam diri dan mendengarkan Allah berbicara kepada kita dengan mengegam salibnya marilah kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita hari demi hari ya selamat malam bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita bertemu lagi di podcast ministri GKI Pakuwon malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dua minggu yang lalu jadi setelah kita usai menjalani masa raya pasca beberapa waktu yang lalu ini kita jumpa lagi dalam pelayanan online GKI Pakuwon dan podcast kali ini adalah edisi Penta Kusta kita akan mengupas beberapa metode doa yang akan kita praktikan dalam rangka pekan doa Penta Kusta pada bulan Mei nanti nah kita dua minggu lalu kita udah membahas tentang holding cross kemudian kita udah membahas tentang beach dan hari ini kita membahas tentang doa jurnal nah apa itu doa jurnal? nanti akan lebih jauh akan dibahas oleh ibu Nining dan bapak ibu juga bisa ambil bagian untuk bertanya atau ikut bincang-bincang baik bapak ibu yang bergabung di Zoom maupun di Youtube channel GKI Pakuwon sebelum kita mulai mari kita ambil waktu berdoa sejenak mari kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih malam hari ini engkau sekali lagi memberi kami kesempatan untuk menggali kekayaan spiritualitas khususnya tentang doa dan malam hari ini kami mau belajar tentang doa jurnal Tuhan berkati ibu Nining yang akan menjadi narasumber menjadi feed pada malam hari ini berkati juga hambamu yang menjadi podcaster yang akan memandu podcast pada malam hari ini berkati jemaat yang bergabung melalui Zoom maupun juga dari link Youtube kami menyerahkan untuk jalannya podcast pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tanganmu demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin nah Bapak Ibu tanpa berpanjang libar saya undang Ibu Nining selamat malam Ibu Nining apa kabar nih halo selamat malam Pak Ayu ya gimana Bu ya sudah buka puasa ya ya pasti sudah ya oke hari ini kita melanjutkan ngobrol-ngobrolnya Bu kalau dua minggu lalu kita sudah membahas tentang holding cross apa itu doa holding cross kemudian kita sudah membahas doa beach nah malam hari ini kita mau membahas tentang doa jurnal nah yang ingin saya tanyakan apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud jurnal di sini nih apa ada hubungan dengan jurnal keuangan atau ada yang khusus gitu Bu oke kalau kita perhatikan dengan seksama ya kata jurnal menurut KBBI itu itu banyak sekali artinya salah satunya adalah buku catatan harian nah jurnal ini merupakan sebuah tulisan yang dituliskan oleh seseorang itu tentang pengalaman pribadi mereka begitu ya jadi ini adalah jurnal itu adalah sebuah buku untuk mencatatkan pengalaman-pengalaman pribadi mereka hari demi hari begitu nah tapi di dalam doa jurnal kali ini kita gunakan sebuah metode jurnal kita gunakan sebuah metode menulis ya menuliskan doa-doa kita kurang lebih seperti itu arti jurnal itu sendiri Pak Ayu oke oke menarik sekali itu ya saya juga baru dengar nih ada doa jurnal ya nah apa yang maksud dengan doa jurnal itu Bu dan apa bedanya dengan buku harian gitu pada umumnya gitu oh ya oke mungkin kalau saya gak tau ya kalau anak-anak milenial sekarang apakah masih punya buku harian apa enggak ya dulu kalau zaman saya sekolah tuh beli tuh buku-buku yang lucu-lucu gitu ya terus menulis di diary kan gitu ya nah lalu apa yang membedakan sekarang blok Bu mungkin bentuknya kalau anak-anak zaman sekarang sekarang langsung bentuknya blok ya nah yang membedakan doa jurnal dengan buku harian itu adalah refleksinya ya nah di dalam doa jurnal itu kita bisa menuliskan refleksi kita terhadap refleksi kehidupan kita bersama dengan Allah gitu nah lalu doa jurnal itu sendiri adalah sebuah metode untuk kita berdoa ya dilakukan dengan menuliskan pengalaman hidup kita yang dituliskan apa saja ya bisa bisa saja kronologis hidup kita hari ini apa aja begitu ya tapi dengan seluruh perasaan yang ada apakah kita semacam curhat gitu dong Bu ya kayak curhat isi hati gitu ya ya apakah kita bersuka cita atau kita sedih sedihnya itu karena apa dan seterusnya tetapi di situ juga kita juga merefleksikan itu gitu ya ketika kita sedih itu apakah kita masih merasakan Allah ketika kita bersuka cita apakah kita masih merasakan Allah juga gitu ya nah melalui metode menulis ini seseorang akan merasakan hubungan yang sangat dekat dengan Allah gitu ya mungkin kalau doa dengan diucapkan mungkin ada banyak hal yang bisa kelewatan gitu ya tapi kalau dengan menulis gitu ya kita punya jeda-jeda untuk kita berpikir kita punya jeda-jeda untuk kita mengulang kembali tadi sebenarnya aku ngapain ya gitu ya kayak misalnya hari ini misalnya menuliskan jurnal hari ini saya dari tadi pagi saya bertemu dengan seorang penjual misalnya penjual mangga misalnya begitu lalu tapi saya melewatkan begitu saja lalu disitu sebenarnya ketika kita menuliskan itu kembali kita bisa merefleksikan lagi kok tadi saya gak menyapa dia ya kok tadi saya melalui dia begitu saja gitu apa maksudnya Tuhan apakah saya gak mendengarkan Tuhan ya waktu tadi melalui Bapak itu saya lewat di depannya sebenarnya Tuhan bilang saya untuk menyapa dia atau untuk menolong dia tapi saya gak dengar jadi itu bisa aktivitas sehari-hari aja ya berarti ya daily activity gitu ya betul dengan penekanan refleksi kita gitu ya artinya kita mengulang kembali apa yang kita lakukan hari itu lalu kita kaitkan dengan apa yang Tuhan kehendaki terhadap kita hari ini gitu ya apakah kita sudah benar-benar mendengarkan Allah atau kita hanya menuruti kata hati nah itu bisa kita tuangkan semua di dalam tulisan-tulisan kita gitu ya nah dengan menuliskannya sebenarnya kita memiliki waktu untuk membayangkan cinta kasih Allah di dalam hidup kita ya nah bahkan dengan menulis jurnal ini kita juga menolong menolong kita kita ditolong untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita bagaimana Allah menolong kita melalui segala sesuatu yang kita hadapi bagaimana Allah hadir di dalam setiap pergumulan yang kita miliki begitu ya nah Bumdiri yang pertanyaannya gini nih bagaimana kalau kita tuh gak terbiasa menulis mungkin kita biasa ngomong gitu ya jadi gak terbiasa menulis kisah sehari-hari nah itu cara memulainya itu bagaimana terus kemudian apakah medianya itu juga seperti dulu harus ada buku atau bisa gak digantikan untuk anak-anak zaman sekarang misalnya pakai note atau sejenisnya lah gitu pakai gadget ya pakai laptop apa aja gitu apa harus pakai buku harian pensil pulpen dan sebagainya gitu oke nah memang kalau untuk orang yang belum terbiasa menulis begitu ya nah kita coba aja apa yang ada di pikiran kita lalu kita tuliskan gitu ya kita coba aja dulu gitu ya sampai setiap mana kita bisa menikmati berdoa dengan menulis ini ya lalu memang ada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk doa itu gitu ya yang terutama adalah halat tulis dan juga buku gitu nah mungkin kalau sekarang anak-anak gak mengenal halat tulis itu buku itu gitu ya bisa juga di gadget gitu ya bisa ya berarti ya dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya note atau apa semacamnya seperti itu tapi yang penting adalah itu harus di share gitu ya karena itu juga bisa kita ulang-ulang lagi baca dengan kita mengulang lagi membaca doa-doa kita gitu ya kita sebenarnya juga bisa merasakan kembali karya Allah di dalam hidup kita gitu ya semacam perjalanan hidup gitu ya ya betul perjalanan pertolongan Tuhan betul sekali gitu ya nah sebelum kita memulai doa jurnal ini gitu ya kita mempersiapkan alat-alat pendukung seperti ya namanya juga waktu doa gitu ya kita butuh alkitab gitu ya lalu buku catatan note atau juga alat tulisnya begitu lalu juga kalau memang kita memerlukan musik untuk mengiringi doa-doa kita ya kita putar aja gak apa-apa gitu ya nah lalu kalau waktunya bu kalau waktunya apakah harus pagi siang malam kan kadang-kadang gini ada orang yang senangnya itu pagi karena lebih terduh ada yang mungkin pulang setelah pulang kantor itu cari waktu gitu nah gimana waktunya itu fleksibel atau harus harus konsisten pagi terus atau malam terus satu bisa ganti-gantian gitu gimana tuh buku nah betul konsisten tuh betul konsistennya itu harusnya adalah konsisten setiap saat kita berdoa gitu ya tetapi waktu itu sebenarnya bisa lebih fleksibel tapi kita harus memilih waktu yang memungkinkan kita untuk berdoa gitu ya juga membaca Alkitab gitu ya nah lalu sebaiknya sih dipilih waktu yang memang kita benar-benar gak lagi sibuk gitu ya pilih aja tuh sepanjang 12 jam atau 18 jam hidup kita pilih aja di sebelah mana pagi hari atau malam hari atau di saat-saat ya kita merasa relax aja gitu ya nah artinya memang buku atau notes itu bisa kita bawa kemanapun kita pergi lalu di saat itu kita membutuhkan untuk kita menuliskan doa kita kita bisa membukanya dan kita bisa menuliskannya begitu ya nah waktu ini gitu ya bisa fleksibel kapan aja kita kita mau berdoa gitu ya lalu ini berkaitan juga dengan tempat ketika kita punya fleksibilitas terhadap waktu kita juga pilih tempatnya gak semua tempat itu bisa membuat kita berdoa gitu ya gak mungkin kita berdoa dalam keramaian itu kan juga gak mungkin gak mungkin kita berdoa saat kita lagi ngobrol sama teman kita gak mungkin jadi memang pilih tempat yang nyaman untuk berdoa gitu ya jauhkan dari semua hal-hal yang dapat mengganggu waktu berdoa kita ya nah artinya waktu dan tempat ini mesti kita sesuaikan untuk menjadi waktu kita bersama dengan Allah hanya kita kalau ini bu kendalanya kan kadang gini rumah kita itu juga gak gede sempit disitu ada banyak anggota keluarga nah itu kadang-kadang sulit tuh bu gimana tuh menyiasatinya apa mungkin malam sekalian atau bangun lebih pagi nah kadang-kadang kan kita juga tinggal di katakan-kadang tempat tinggal kita juga banyak penduduk gitu bukan di kompleks gitu istilahnya itu gimana bu menyiasatinya jadi supaya bisa dilakukan juga dimanapun kita berada tadi tuh ya oke menyiasatinya kalau kita ada di rumah sebenarnya ini kita cuma perlu berkomunikasi dengan anggota keluarga gitu ya artinya bahwa sebentar ya saya mau berdoa saya butuh mungkin butuh meja makan butuh meja makan ini untuk saya berdoa dulu ya lalu kita kasih tahu sehingga semua orang tahu bahwa kita sedang berdoa jadi mereka juga mendukung gitu ya ya atau bisa juga mengajak sekalian ini saya mau berdoa nih saya butuh meja makan untuk nulis untuk saya bisa relax kalau misalnya mau ikutan berdoa sekalian jadi bisa bersama-sama juga walaupun pergumulan yang kita tuliskan itu adalah pergumulan kita pribadi ya berbeda dengan adik mama papa berbeda semua tapi kita bisa mengajak mereka juga untuk sama-sama berdoa dengan doa jurnal ini jadi rumah yang kecil pun tidak menghalangi untuk kita bisa melakukan doa jurnal ya betul yang penting kita memberitahu orang memberitahu orang yang ada di sekitar kita bahwa kita sedang berdoa oke oke jelas jelas bu nah berikutnya apa lagi itu bu yang perlu kita lakukan itu ya sebenarnya berdoa itu adalah sebuah kebutuhan orang Kristen gitu ya kebutuhan untuk apa untuk menjumpai Allah makanya doa ini butuh konsistensi kita ya waktunya tempatnya itu tetap konsisten bahwa setiap hari saya harus berjumpa dengan Allah seperti dianggap kayak kebutuhan makan lah gitu ya ya betul kalau makan aja kita bisa tiga kali sehari begitu pernah gak berpikir kita berjumpa dengan Allah dalam sehari itu berapa kali nah biasanya itu doa-doa yang rutin aja tuh bu bisanya dan itu pun paling cuman berapa detik ya makan tidur gitu ya mau tidur kadang-kadang kita itu betul-betul apakah benar nih ada waktu khusus jadi kalau doa jurnal itu memang bukan doa yang rutin makan, tidur tapi memang kita sengaja secara intensional kita sengaja betul nah itu tadi nah Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebenarnya kita saat ini sangat terbantu dengan berbagai macam metode doa yang kita pelajari sekarang kenapa ini disesuaikan dengan kondisi kita kesukaan kita ya disesuaikan dengan apa yang bisa membuat kita fokus di dalam berdoa metode-metode doa ini sangat membantu kita semua untuk kita bisa menjumpai Allah kita kapanpun kita mau pandemi ini juga jadi blessing dong bu, ya sebenarnya pandemi kan kita lebih banyak di rumah ya daripada kita keluar rumah betul nah pertanyaan berikutnya ini nih Bu itu mesti berapa lama Bu gitu untuk pemula misalnya saya misalnya kita baru ada pemula nih belum terbiasa idealnya itu berapa lama ada waktu minimalnya gitu enggak sebenarnya enggak ada ya kalau latihan itu ada baiknya setiap hari bertambah kalau misalnya hari ini saya hanya mampu menuliskan tiga kalimat ya enggak masalah tapi besok saya akan bercerita lebih banyak kepada Allah lalu nanti ketika terus bercerita-bercerita akhirnya saya jadi mengetahui apa yang dilakukan Allah di dalam kehidupan saya lalu kemudian menuliskan refleksi kita bahwa Allah benar-benar menjaga kita bahwa Allah ada bersama kita dan seterusnya jadi itu hanya latihan yang kita lakukan terus-menerus gitu ya semakin hari semakin panjang nah sebagai penutup kira-kira apa yang mau disampaikan kepada jemaat yang akan memulai doa jurnal ini mungkin ada juga sebagian jemaat yang ini baru pertama kali nih memelakukan doa jurnal gitu nah kira-kira apa nih pesan bunining untuk jemaat yang akan memulai metode doa jurnal ini ya jemaat terkasih metode metode doa jurnal ini adalah sebuah alat untuk kita bisa menjumpai Allah melalui tulisan kita nah saya berharap melalui doa jurnal ini bapak ibu sekalian yang memang memiliki hobi menulis bisa menuliskannya dengan baik dan buat bapak ibu saudara sekalian yang belum memiliki metode yang nyaman untuk berdoa bisa mencoba doa jurnal ini sehingga bapak ibu saudara sekalian tetap memiliki waktu untuk berjumpa dengan Allah dimanapun kapanpun bapak ibu mau berdoa wah terima kasih banyak nih bunining saya juga belajar tentang doa jurnal waktu ternyata berjalan begitu cepat terima kasih bunining untuk percakapan malam hari ini dan bapak ibu jangan lupa minggu depan kita masih akan melanjutkan dengan metode doa yang lain yaitu metode sentangle kira-kira apa yang perlu dipersiapkan jemaat di rumah untuk metode yang akan datang untuk metode yang keempat untuk metode sentangle itu sama kita mempersiapkan kertas dan alat tulis oh sama ya oke terima kasih bunining dan minta bunining untuk menutup podcast malam hari di dalam doa ya mari bapak ibu saudara sekalian kita bersama-sama berdoa yalah yang maha baik kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh menambahkan satu metode doa di dalam doa-doa kami yalah berikanlah hikmat kepada kami sehingga kami boleh mempelajarinya dengan serius dan kami boleh mendapatkan metode yang sesuai dengan kami sehingga kami boleh terus mendekatkan diri kepadamu melalui doa-doa kami bapak pada malam hari ini kami juga mau menyerahkan sisa malam ini hanya ke dalam tangan kuasamu dan kami bersyukur atas apa yang terjadi di dalam hidup kami sepanjang hari ini di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur amin ya terima kasih bunining untuk percakapannya malam hari ini ya bapak ibu waktu berjalan begitu cepat dan terima kasih untuk kebersamaan bapak ibu untuk pembahasan percakapan pada melamar ini tentang doa jurnal jangan lupa untuk mencoba satu metode baru tentang doa jurnal ini dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan metode doa yang lain yaitu metode sentengel ya sentengel nah baik bapak ibu sampai jumpa minggu depan terima kasih Tuhan isu berkati terima kasih punining terima kasih Tuhan isu berkati ya selamat malam selamat malam selamat malam